Oh iya pak, apa enggak ada rencana ingin bikin transportasi patas atau reguler pak? Ya tergantung situasional, nanti kalau memang situasinya sudah membaik, ya otomatis akan kita kembangkan lagi ke reguler, itu patas atau apalah namanya Oh iya pak, sekarang kan persaingan armada sekarang kan baru-baru pak, mewah-mewah pak, apa bapak nggak ingin rencana rilis baru pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi ya dengan saya Bang Nawawi Dalam jumpa sore kali ini ya, saya sekarang masih ada di dalam garasinya POMJ Trun MJ Trun ini tergolong perusahaan yang lumayan sudah lama ya, kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu Karena dia berdiri sekitar tahun 2016, armadanya pakai karosera di Putro, bersasis beragam, ada mercy juga daino Juga nanti, dengan owner-nya dari POMJ Trun ini Yuk, terus video saya seperti apa ya, kita bincang-bincang dengan owner-nya dari MJ Trun yang tepatnya Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap Ini ya, armadanya dari POMJ Trun ini, yang hanya untuk pariwisata, aku juga mau tanya-tanya dengan owner-nya Boleh bincang-bincang pak? Mokok, mokok Oh iya, selamat sore pak ya Sore, apa yang bisa saya bantu? Saya tuh youtuber pak? Pak Sudiman Sastro, gitu Wah, luar biasa, namanya panjang juga pak? Kamilannya Pak Sastro Oh, Pak Sastro, Pak Sastro mungkin sebagai owner dari perusahaan pas sini pak ya? Oh iya, oh iya pak Boleh pak cerita pak, tentang Dulu-dulunya berdirinya perusahaan pas sini pak? Ya, awalnya kan saya sebagai supplier Untuk melembangkan usaha saya itu Dilihatannya akan prospek di wisata Jadi, saya mencoba Coba usaha di pariwisata Alhamdulillah waktu itu Lantang Berhasilkan Tapi, setelah adanya covid Terus, sekarang Terus, sekarang Terus, Terus, Kembali semula Kembali semula Banyak sekali larangan-larangan yang Terus, kita kasih patah Hingga ya Sekarang kita nunggu situasi Condusif dan Berawal dari berapa unit pak? Hingga sekarang armadanya lumayan banyak juga pak? Saya berawal dari satu unit Terus, kita datang ke sana Sekarang lebih Seperti Apa enggak ada rencana Ingin bikin transportasi patas atau reguler pak? Ya, tergantung situasional Kalau memang situasinya sudah baik Ya, otomatis akan kita tembakan lagi ke reguler Itu patas Persaingan armada sekarang kan baru-baru pak Mewah-mewah pak Apa bapak enggak ingin rencana rilis baru pak? Semua perusaha pasti ingin Cuma tergantung situasinya dan tangsa pasarnya Karena apa, kebutuhan masyarakat juga tidak Tidak punya sama dengan level-level yang tinggi Tapi yang menengah kepala juga banyak Kebetulan untuk yang mengelola Cenderung pakai yang ekonomis Itu luar biasa Pak Sastro Katanya kan ada dua garasi pak Yang satu di mana pak? Oh iya, kalau garasi sebenarnya saya punya di Jogja Di kalasan, Jepan harus di blok Di sana saya kan kontrak Karena untuk bangsa pasar kan di jilatap sama di Jogja Kampusan Jogja Maka saya bangsa itu memang di Jogja Dan di sini kalau pas ini lagi nganggur kan Kita matukan yang ada garasinya di sini Ini yang di sana juga sebagian di sana yang ada garasi Kampusan Jogja Kalau untuk bro yang merasi Orang Jogja semua Oh iya Tapi kalau yang minor itu orang lokal Apalagi sekarang ada PPKM gaya baru ya pak Ada varian-varian baru Gimana pribadi Pak Sastro sendiri Berpengaruh gak? Sebenarnya untuk PPKM kan barang baru ya pak Kalau yang sangat-sangat ini Ini sudah sangat-sangat berpengaruh Bahkan dari mulai tahun 2020 bulan Maret Itu sudah tidak ada kegiatan pariwisata Oh sangat-sangat berpengaruh Kegiatan siarang pun Ke lokasinya sudah tidak boleh sih Oh iya ya Cuma sudah dikatakan sudah Satu setengah tahun ini memang kita diwisata Papu Kan tinggal nunggu Mungkin ya kabar baik dari Pemerintah pak Covid ya 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 karena kan kita trayeknya Indonesia Iya Bukan maksud saya Pernah paling jauh jalan pernah kemana saja pak? Jauh jalan Sumatera Terus ke NTT Oh gitu ya Ke Bali Kalau yang harusin sih Ke Bali Bali NTT Terus Sumatera Lokal Jawa Bali Oh iya pak Ini di manajemennya dengan ini? Manajemen di anak saya Oh Cuma anak saya kan Dibantu sama adik saya Yang Yang Kalau saya malahan Caranya Di jalan Di Laut Di Di mana saja lah Yang penting ada kerjaan Saya mampu Ya Kita Oke luar biasa Oh iya pak Sastro Terima kasih ya pak Sastro Seri-serinya Tentang Ya Awal mula buka perusahaan ini Jadi saya terima kasih sekali pak Sastro Sudi Motivasi Tentang perusahaan ini Ya Semoga pak Sastro Selalu sehat Amin Selalu jaga perusahaan ini ya pak Semoga berkibar benderanya Amin Jaga perusahaan sehatan pak Jangan lupa pak Biar pandemi cepat pergi Iya Makasih 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 Seri-seri nya Nah itu ya pemirsa Saya langsung bicara ya dengan Ownernya dari POM Jetran ini Asli orang sini ya Dekat sekali dengan Kota Cilacap Jadi Tahu semua seluruh peluk daerah Kota Cilacap ini Ini ya armada dari POM Jetran ini Yang armadanya masih semua standar dari Putro Itu saja pemirsa video dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Salam Youtuber Indonesia Salam Bang Nawawi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh